Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Striker Brentford, Ivan Toni, saat ini tengah diselidiki oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA atas kasus perjudian. Ivan Toni dikabarkan melakukan tindakan perjudian selama 7 bulan. Namun, saat ini Ivan Toni belum didakwa atas kasus perjudian tersebut. Ivan Toni pun berharap masih bisa bermain bersama tim Nas Inggris di Piala Dunia 2022 Qatar mendatang. Keputusan Gerard Piqué untuk pensiun dari sepak bola meninggalkan ruang dalam pengeluaran Barcelona. Tim asal Katalan itu kabarnya bersiap-siap untuk mengejar target mereka di musim panas 2023 mendatang, yakni Bernardo Silva. Barcelona memang bisa menghemat 769 miliar rupiah dari kebergian Piqué dari Camp Nou. Namun, mereka masih harus mencari dana tambahan sekitar 1 triliun rupiah karena Silva dihargai sebesar 1,7 triliun rupiah oleh Manchester City. Tim muda Manchester City menghancurkan rival sekota Manchester United dengan skor 6-1 pada Sabtu 5 November. Pemain muda City, Carlos Borges, mengemas 4 gol melawan Setan Bera. Striker muda asal Portugal itu juga menarik perhatian ketika ia memilih untuk merayakan gol hat-trick yang ia bikin dengan meniru selebrasi terbaru Ronaldo di hari yang tak terlupakan. Manager Barcelona sekaligus yang pernah setim dengan Gerard Piqué, Xavi Hernandez, menggambarkan Piqué sebagai salah satu back tengah terbaik dalam sejarah sepak bola. Xavi mengatakan hal tersebut setelah pengumuman Piqué pensiun dari sepak bola setelah pertandingan terakhirnya di Camp Nou pada minggu 6 November melawan Almeria. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah legenda Barsha dan kami sangat berterima kasih atas apa yang telah dia berikan kepada klub, kata Xavi. Dilansir dari BBC, dua klub top Liga Primer Inggris, Manchester City dan Chelsea diwartakan mengincar striker AC Milan, Rafael Leo. Bagayung bersambut, Milan juga dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk tawaran uang besar untuk melepas Leo, yakni sekitar 105 juta pounds pada bulan Januari 2023. Laporan yang sama menunjukkan bahwa Milan dapat mempertimbangkan untuk menjual sang striker jika ada penawaran yang cocok, itu karena Rossoneri tidak ingin kehilangan pemain bintang lagi secara gratis. Manager timnas Meksiko, Gerardo Martino, telah memutuskan lima pemain yang dipanggil ke daftar awal Pila Dunia 2022 tidak akan pergi ke turnamen di Qatar. Dari 31 pemain yang dipanggil, lima akan dikeluarkan dari daftar final yang akan diumumkan pada Senin 14 November. Fernando Ceballos, seorang jurnalis untuk Fox Sports, telah mengungkapkan bahwa striker bintang Raul Jimenez, TK Tico Corona, Diego Lainez, dan Yesus Angulo tidak akan dipilih untuk Pila Dunia dengan orang kelima yang belum disebutkan namanya. Bintang PSG, Neymar menunjukkan kekagumannya kepada anak muda Vinicius Junior dengan mengenakan kaos rekan setimnya di Brazil itu. Neymar memposting foto dari akun Instagramnya tentang dirinya mengenakan kaos yang menunjukkan gambar dan tulisan nama pemain sayap Real Madrid di atasnya. Seperti diketahui, Neymar merupakan pendukung besar Vinicius dalam beberapa bulan terakhir. Bintang Real Madrid, Toni Kroos mengungkapkan bahwa ia lebih memilih memenangkan lima Liga Champions daripada Piala Dunia. Pemain berusia 32 tahun tersebut bahkan menyebutkan kesuksesannya bersama Los Blancos lebih berarti daripada memenangkan Piala Dunia 2014 bersama Timnas Jerman. Pernyataan Kroos itu untuk merespon kabar yang beredar saat ini. Belakangan, muncul kabar bahwa Darpanzar membucu Kroos untuk mau bergabung dengan skuad di Piala Dunia 2022 di Qatar. Patung pemain Bayern München, Sadio Mane, tuai banyak cibiran dari netizen di media sosial. Patung Sadio Mane dirancang oleh seniman asal Senegal dan patung tersebut terlihat berada di kampung halaman pemain 30 tahun itu yakni Bambali. Patung menampilkan salah satu selebrasi Mane di Piala Afrika 2021. Namun yang menjadi masalahnya adalah patung tersebut sangat tidak mirip dengan Sadio Mane. Hal inilah yang membuat penggemar Bayern München merasa tidak senang. Pemain asal Indonesia Elkan Bago dipercaya tampil sejak menit awal oleh Gillingham FC pada putaran pertama Piala FA 2022-2023. Bermain melawan Valt AFC di Stadion Milfarm Sabtu 5 November malam, Elkan tetap bermain hingga pertandingan rampung. Penampilan Elkan menjadi sejarah tersendiri untuk dirinya dan Indonesia karena Elkan resmi menjadi orang Indonesia pertama yang main di Piala FA. Sayangnya, Gillingham gagal meraih kemenangan dan hanya bermain imbang satu-satu. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Leicester sini berhasil meraih poin penuh di Goodison Park, Marcus Everton. Anak asu Brendan Rodgers menang 2-0 atas tim Tuan Rumah. Goal The Foxes dicetak Yuri Tillemans pada menit ke-45 dan Harvey Barnes pada menit ke-80 Adam. Kemenangan ini membuat Leicester menyalip Everton dan West Ham untuk menduduki peringkat ke-14 kelasmen sementara Liga Inggris. Newcastle kembali menang besar kalah menghadapi Southampton. Bertindak sebagai tim tamu, The Magpies sudah memimpin sejak menit ke-35 melalui gol Miguel Almiron. Di babak kedua, Newcastle kian dominan. Tiga gol yang dicetak oleh Chris Wood pada menit ke-58, Joseph Willock pada menit ke-62, dan Bruno Guimarães pada menit ke-91 melengkapi kemenangan dari Newcastle. Sutton hanya mampu membalas satu gol melalui Romain Perraud pada menit ke-89. Skor 4-1 pun tersaji di akhir laga. Kemenangan ini membuat Newcastle naik ke posisi tiga kelasmen sementara. Di pertandingan lain, West Ham harus mengakui keunggulan Crystal Palace dengan skor 1-2. Bermain di kandang, West Ham justru kewalahan menghadapi skuad asuhan Patrick Vieira. Gol Palace dicetak oleh Wilfred Saha pada menit ke-41, dan Michael Olysee pada menit ke-91. Sedangkan The Hammers hanya mampu membalas satu gol melalui Said Ben Rahmah pada menit ke-20. Sedangkan Tottenham Hotspur kalah dari Liverpool. Braz Mohamed Salah di menit ke-11 dan 40 sudah cukup untuk membawa The Reds bermain nyaman di babak pertama. Spurs hanya mampu membalas satu gol melalui Harry Kane di menit ke-70. Skor 2-1 pun tersaji untuk kemenangan Liverpool. Kemenangan ini membuat Liverpool naik ke posisi delapan kelasmen sementara, tiga Inggris. Beralih ke Serie A, AC Milan berhasil menang tipis 2-1 atas tamunya Spezia. Gol Rossoneri dicetak oleh Theo Hernandez pada menit ke-21, dan Olive Giro pada menit ke-89. Spezia hanya mampu membalas satu gol melalui anak Paolo Maldini, yakni Daniel Maldini pada menit ke-59. Sedangkan di derby Della Capitale, Lazio berhasil mengatasi AS Roma dengan skor tipis 1-0. Bermain sebagai tim tamu, Lazio justru mendominasi laga. Goli P. Anderson jadi aktor kemenangan Lazio melalui golnya di menit ke-29. Melalui kemenangan ini, Bianco Celestri berhasil merangkak ke posisi tiga kelasmen sementara Serie A. Bergeser ke La Liga, Barcelona menang 2-0 atas tamunya Almeria. Gol Barca dicetak oleh Ousmane Dembele pada menit ke-48, dan Frenkie Diong pada menit ke-62. Kemenangan ini membuat Barca naik ke posisi puncak kelasmen La Liga untuk sementara. Sedangkan Atletico Madrid harus puas bermain imbang 1-1 kalah melawan Espanyol. Gol Espanyol dicetak oleh Sergi Darder, dan Gol Atletico dicetak oleh Joe Felix. Manchester United tergelincir di Villa Park. Menjalani laga perdana bersama Elston Villa, Unai Emery berhasil mengatasi perlawanan Cristiano Ronaldo CS dengan skor 3-1. Dilansir BBC, tiga gol Villa dicetak oleh Leon Baili, Lucas Dine, dan Jacob Ramsey. Sedangkan MU hanya mampu membalas melalui gol bunuh diri Jacob Ramsey. Ini adalah kali pertama Villa mengalahkan MU di kandang sejak 23 tahun yang lalu. Arsenal kembali berhasil melewati tes sulit demi mengamankan posisi puncak kelasmen setelah menaklukkan Chelsea dengan skor 1-0. Dilansir ESPN, Arsenal kembali ke puncak berkat kemenangan tipis atas Chelsea di Stamford Bridge. Dan ini jadi pertanda positif soal Arsenal yang berambisi meraih gelar Liga Inggris di akhir musim nanti. Tim Manchester City, Pep Guardiola dengan sinis membalas komentar miring Zlatan Ibrahimovic terhadap Erling Haaland dan dirinya. Dilansir The Sun, baru-baru ini Ibra mengatakan kalau ego Pep bisa menghambat perkembangan Haaland di Manchester City dan Pep tak terima soal itu. Dalam sesi jumpa pairs, Pep hanya menjawab dengan sarkas. Ibra benar. Semua yang ia katakan adalah benar. Saya tidak suka Haaland mencetak 3 gol di setiap pertandingan. Saya iri, benar-benar iri, kata Pep Guardiola. Kalimat itu dirasa telah menyindir Ibra yang tak mampu tampil maksimal sewaktu di Barca. Benfica dikabarkan telah mencetak 63 gol dalam 23 pertandingan saja. Mereka telah mencetak setidaknya 20 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Hebatnya lagi, menurut jurnalis Breaking the Lines, Zach Lowy, Benfica jadi tim yang belum terkalahkan di sepak bola Eropa bersama PSG. Setelah mengantarkan klub masa kecilnya, Nasional menjuarai Liga Uruguay. Luis Suarez mengucapkan salam perpisahan yang emosional. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Suarez selalu resmi berpisah dengan Nasional dan akan berstatus bebas transfer di bulan Januari nanti. Kini, Suarez hanya ingin berfokus pada piala dunia bersama tim Nas Uruguay. RMC Sport melaporkan, meskipun di depan tim Nas Perancis sudah ada Kylian Bape dan Karim Benzema, pelatih Perancis Didier Deschamps masih ingin memasukkan Olivier Giraud ke squad-nya. Giraud sendiri sudah keluar masuk squad Perancis sejak Euro 2020 kemarin. Itu juga karena ia menggantikan posisi dari Karim Benzema. Namun, Deschamps tampaknya yakin, striker yang hanya membutuhkan dua gol untuk menyamai rekor Thierry Ongry di tim Nas itu akan memberikan suntikan tenaga yang bagus di piala dunia nanti. Federasi Sepak Bola Inggris dan beberapa negara lain masih sepakat mengabaikan instruksi FIFA untuk fokus terhadap sepak bola saja di piala dunia Qatar nanti. Dilansir Sky Sport, FIFA mengeluarkan permohonan kepada seluruh peserta piala dunia untuk fokus pada unsur sepak bola saja. Tak usah mengurusi hal-hal di luar sepak bola seperti kemanusiaan atau politik. Namun, Inggris dan beberapa negara lain bersikeras. Akan tetap berkampanye tentang masalah hak asasi manusia dan kompensasi bagi pekerja imigren di Qatar. Seperti biasa, Jerry Neville melontarkan pernyataan pedas kepada pemain-pemain Inggris. Kali ini, Ren Alexander-Arnold yang jadi korbagia. Dilansir Sky Sport, menurut Neville, TAA bakal jadi pembawa sial di piala dunia nanti. Menurutnya, pada pertandingan kontra Spurs malam, permainan TAA hanya menyulitkan Liverpool. Jadi, apabila Gerard Sogit membawanya ke Qatar, TAA bisa jadi juga akan menyulitkan timnas Inggris. Ada kabar bahagia untuk timnas Korea Selatan. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, memberikan update soal cedera Son Heung-min. Menurutnya, Son bisa pulih tepat waktu sebelum kick-off piala dunia dibunyikan. Dilansir mirror, setelah melakukan operasi pada matanya, Conte yakin bahwa ia akan kembali fit dalam waktu dekat. Conte juga meyakini bahwa Son akan tetap membela timnas Korea Selatan di piala dunia nanti. Usai mengalahkan Manchester United, Unai Emery mengungkapkan rencananya untuk merevolusi Aston Villa di jeda transfer Januari nanti. Dilansir Football Espana, Emery berniat untuk memboyong tiga mantan anak asuhnya di Villarreal untuk menambah kekuatan Aston Villa. Kabarnya, tiga nama itu adalah Nicholas Jackson, Jeremy Pino, dan Samuel Cukweze. Mantan penggawa Arsenal, Lukas Podolski, ternyata belum habis. Di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, Podolski justru mencetak gol spektakuler bersama klub lokal Polandia, Gornik Seversi. Dilansir Give Me Sport, saat melawan Pogon Shezin, Podolski mencetak gol luar biasa dari tengah lapangan. Tendangan jarak jauhnya itu menutup pesta kemenangan Gornik Seversi, 4-1 atas selamanya itu. Jelang Bursa Transfer Musim Dingin, Manchester United kembali dikaitkan dengan beberapa nama untuk menggantikan posisi Cristiano Ronaldo yang kemungkinan akan hengkang pada bulan Januari nanti. Dilansir Sky Sport, Manchester United tetap menginginkan Benjamin Sesko sebagai suksesor Ronaldo di lini depan. Selain Sesko, United juga memasukkan nama Dushan Vahovic sebagai salah satu opsi. Real Madrid dikabarkan ingin segera merampungkan perpanjangan kontrak Marco Asensio sebelum piala dunia nanti. Dilansir Football Espana, Madrid memutuskan untuk memperpanjang kontrak Asensio setelah sang pemain gagal, pindah pada Bursa Transfer Musim Panas Lalu. Kini, perpanjangan kontrak Asensio merupakan prioritas klub sebelum melepas para pemainnya ke piala dunia Qatar. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!